Sudah hampir satu tahun ini, anggota DPRD Kota Jambi dan juga Sekretariat menempati gedung sementara yang berada di Hotel Ratu Residence dalam melakukan aktivitas kantor dikarenakan gedung DPRD Kota Jambi saat ini tengah dilakukan renovasi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menuturkan, pada tahun depan DPRD Kota Jambi akan kembali menempati kantor DPRD Kota Jambi yang telah direnovasi sesuai dengan kontrak yang berlaku. Dirija juga menambahkan saat ini realisasi pembangunan gedung tersebut sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan pada bulan November mendatang akan rampung dikerjakan. Apa tahun depan mungkin akan dipindah ke sana kita? Insya Allah tahun depan sesuai dengan kontraknya, tahun depan itu seharusnya selesai. Dan insya Allah kami berkantor lagi di tempat kami yang seharusnya. Mudah-mudahan sama-sama kita pantau, kawan-kawan media juga akan dibantu untuk dipantau juga masalah pembangunannya. Sama-sama kita. Kalau sekarang sudah 85 persen ya? 90-an. Diketahui sebelumnya gedung DPRD Kota Jambi ini dilakukan perenovasian karena dinilai sudah tidak representatif, yang mana Dinas PUPR Kota Jambi telah mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar dalam merehab gedung tersebut. Lili Skarlina, Cek TV melaporkan.